Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sedang menyaksikan saat ini rangkaian acara yang diadakan di Sidoar Jawa Timur dalam rangka dalam satu abad Nahdlatul Ulama saat ini. Acara ini kemudian nantinya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang nanti juga akan memberikan sambutannya dalam acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Bersa Ibu Negara Ibu Iryana Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Maruf Amin Bersa Ibu Haja Wuri Maruf Amin, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Haja Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, Ibu Negara Republik Indonesia ke-4, Ibu Dr. Haja Sinta Nuria Wahid, Ro'is Am, PBNU Bapak Kiai Haji Miftakul Ahyar, Katip Am, PBNU Bapak Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf, Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapori, dan para Duta Besar, Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Jenderal PBNU, Bapak Dr. Randes Haji Saifullah Yusuf, Ketua Pelaksana Peringatan 1 Abad NU Ibu Yeni Wahid, Ketua Panitia Resepsi Puncak 1 Abad NU Bapak Yakut Kolis Komas, Para Kiai, Syekh Habaib, Para Nyai, Para Nahdien yang hadir, Sahabat Banser NU Se-Indonesia, Masyarakat Sidoarjo, Masyarakat Jawa Timur, Kita sangat bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Karena hari ini adalah acara puncak Dari rangkaian peringatan Harlah, 1 Abad Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, Bapak Presiden sendiri telah berkenan hadir, Membuka Festival Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi, dan Jalan Sehat Porseni NU di Solo yang merupakan bagian dari 9 rangkaian kegiatan 1 Abad NU. Bapak Presiden yang kami hormati, Sebagai organisasi Islam terbesar, NU sudah berdiri, Melintas jaman. Mulai dari masa penjajahan, Kemerdekaan, Reformasi, Hingga kini, Di era digital, NU tetap relevan, Dan dicintai. Para tokoh NU pendahulu telah menciptakan Fondasi yang kokoh. Tentu, Kita berharap NU dapat terus memiliraha Nilai dan tradisi Islam Nusantara Untuk generasi penerus bangsa. Dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu media, Menunjukkan bahwa 71,8 persen Masyarakat mengap NU selama ini Telah turut memperkuat nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dan, Masyarakat Indonesia Yakin dan sangat yakin Sejumlah 81 persen Bahwa NU Akan memberi manfaat Yang semakin baik Untuk NKRI. Yang artinya, Energi positif NU Wajib dipertahankan. Dibawah kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo Yang terus mengedepankan persatuan Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, Ini patut kita syukuri. Saya meyakini Bahwa NU Yang dibawah kepemimpinan Bapak Yai Haji Yahya Kolil Stakuf Akan terus Berada di belakang Bapak Presiden Dalam mendukung NKRI Dan Pancasila. Ijin Bapak Presiden Hari ini Saya memakai Baju Banser NU Ini karena diminta oleh Sahabat saya Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Gus Yakut Tentu ini adalah Sebuah titipan Tetapi ini adalah simbol Bagaimana Nahdiin Biarlah diberi kesempatan Insya Allah Nahdiin Siap Berkarya Untuk Nusa Dan Bangsa Tentu terima kasih Atas dukungan Dan kehadiran Bapak Presiden Dan Ibu Negara Bapak Wakil Presiden Dengan Ibu Ibu Presiden Republik Indonesia Kelima Bapak Wakil Presiden Berserah seluruh Para tamu undangan Pada resepsi puncak Satu abad NU Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih